Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada yang semoga saya dan sahabat semua tetap beri kesihatan selamatkan tersiap berlepas serta kemudahan dalam segala bersandur Alhamdulillah pada kesempatan siang yang panas ini saya mau berbagi ya buh ilergi mau berbagi memperbagi blender cosmos ya ya yang tidak mutar sebenarnya sini mutar cuman yang ini gigi pisaunya nggak mutar karena ininya sudah rompal giginya yang ini udah rompal ini harus diganti ini untuk harganya sekitar 15-30 ribu ya di toko listrik ya biasanya ada separatnya cuman kadang juga tidak ada bisa cari online cuman online pun ini ukurannya beda-beda ya diameternya kemarin sudah dibelikan cuman ininya lebih besar kalau untuk melepas ini anda bisa buka ini sudah tiga buah ya tiga buah kot satu dua tiga ya di lepas gampang ini yang bawah kan giginya masih sedangkan yang atas sudah peyang ya ini karena sebenarnya itu menggunakan blender itu gini loh ketika mesin on ini ditekan ke bawah ya soalnya kalau nggak ditekan ini kan bergetar lho ini tekan ke bawah sambil dihidupkan kalau nggak di sambil ditekan ke bawah ini kan bergetar ntar bisa kendor naik-naik dan naik-naik kalau naik nah posisi seperti ini ada celahnya itu mengakibatkan giginya rumpal ini ini jadi karat agak keras kalau rumpalkan soalnya kan Oh ini kurang rapat ini ternyata kesini nggak rapat jadi yang makan giginya nya separuh jadi orang rapat kemarin tak belikan masih malah nggak diameternya lebih besar dari ini dan nggak masuk ke gigi ini terus akhirnya setelah tangan-angan ini tak lepas ini tak tahan kesini pisaunya tak putar ke kiri untuk melepas ya lepas dulu ya pesunya tak lepas ini kan udah nggak bisa mentok ke bawah ya terus aku berpikir ini bagaimana ini bisa nancep ke bawah terus ini tak geser ke bawah sedikit ini kan disini ada sebenarnya ada sil karet ya ada dua ya seperti ini ini tak lepas semuanya lho ini sil karet keras ini terus kan dia akan 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 lebih agar kapasikin agar lebih ke bawah ya jadi giginya kita pasang kembali ya ya ini ini saya kasih ring satu ya lho soalnya kalau nggak dikasih ring dia nggak akan asnya giginya nggak akan ke bawah juga dikasih ring buat ganjal ini ada ring 12 ya terus ada ring kecil ring kecil itu ring bawaan ya jadi ring ini mengganjal agar giginya lebih ke bawah kita pasang kembali ya lho dengan pemasangan ini pastikan bisa berputar ya lho ini sebenarnya masih bisa digeser ke bawah lho cuman kalau diganjal lagi dia agak bisa berputar ya lho dia akan serot dia ganjal satu ring aja ring 12 ini kita coba ya yang penting bisa memutar dulu ya lho ini kan sudah usah coba jangan lupa ini sambil ditekan ke bawah ya biar gigit giginya nah udah bisa berputar kembali ya ya tetap saya tetap semangat dan tetap selesai 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 tiga tahap baik insya Allah dikuatkan lebih baik jangan lupa like komen dan subscribe ingat untuk menghidupkan harus tekan dari atas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati